Halo semuanya, kembali lagi di channel Review on Gadget dan di video kali ini kita bakal bahas Poco F5 Poco F5 yang launching di Indonesia tanggal 27 Juni kemarin itu di tengah hari jam 2 siang kalau gak salah di setengah 3 siang itu udah kehabisan si warna putih kemarin saya wanti-wanti buat warna putih juga cuman gak kedapatan itu udah saya tunggu sampai tanggal 28 tapi belum ada restock dan akhirnya saya check out yang warna biru ini warna biru yang 12GB itu setelah saya check out ada saya pantengin juga karena saya pengen yang warna putih juga untuk dibahas tapi sudah saya pantengin sampai tanggal 30 itu gak ada restock yang warna putih ya tapi tadi saya baru cek lagi stoknya itu untuk warna putih udah bisa dibeli lagi ya teman-teman udah ada beberapa unit langsung aja ke toko officialnya oke mari kita unboxing si HP Poco F5 ini oke teman-teman ini dusi Poco F5 jika teman-teman lihat di depannya ada Poco F5 sini ada logo Poco dan disini ada tulisan 5G 5G nya itu tergantung dari lokal operator kalau info biar orang awam tahu kalau 5G itu gak semua rata teman-teman lalu disini ada Poco F5 dan disini garansi resmi Poco kami buatan Indonesia dan di atas dan bagian bawah itu kosong dan bagian sebaliknya itu ada tulisan Poco F5 lagi lalu balik ke belakangnya oke untuk di belakangnya teman-teman bisa lihat ini ada garansi 15 bulan resmi dari Poco untuk perangkatnya dan baterai bawaan lalu ini udah dibuat di Indonesia dan prosesornya itu pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2 4nm dengan teknologi 5G ya lalu untuk layarnya itu pakai AMOLED 120Hz dan di depannya itu kameranya Dot Display ya teman-teman didukung dengan Dolby Atmos dan speakernya itu dual atas bawah lalu untuk urusan charging itu pakai 67W dengan turbo charging dan baterainya itu di 5000mAh untuk kameranya yang utama 64MP kameranya ada 3 dengan OIS atau Optical Image Stabilization ini ada ultrawide dan makro lensa oke di bawahnya disini ada versinya ini versi warna biru dengan RAM 12GB dan internal 256GB dibuatnya itu di Satnusa Persada di Batam sebenarnya ini dekat dengan tempat saya tapi nggak bisa beli satu-satu ya oke langsung kita buka unitnya ini Poco F5 ini teman-teman bisa lihat tadi segelnya udah kebuka nih tadi saya udah buka sekali untuk mastiin aja lalu kita buka oke di dalamnya mantep kali ya ini Poco F5 disini kita disambut sama Poco kalau nggak salah ini dalamnya ini ada kartu garansi ya teman-teman nah disini ada SIM ejector disini ada manual book ada kartu garansi juga disini ada sticker Poco bisa teman-teman buat yang hobi mungkin dipasang di laptop atau di bukunya ya lalu disini ada juga ini kata sambutan dari Poco nya kalau teman-teman ingat itu kemarin kita buka Xiaomi Pad 5 itu dalam bentuk kertas tapi ini dalam bentuk batasan buku itu ya kayaknya lebih berguna ini sih oke lalu ini ada dikasih case yang bending ya teman-teman ini apakah bakal bisa ngunding kayaknya bisa juga sih oke itu untuk dalam kota ini lalu kita ambil unitnya ini Poco F5 teman-teman disini ada tulisan flagship Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini 5G layarnya 120Hz lebarnya 6,67 dan pakai AMOLED untuk chargingnya 67W dan kameranya 64MP lalu lanjut ke dalamnya kita lihat oke ini ada charger nah ini chargernya 67W untuk buildnya bagus ya teman-teman kokoh nggak kopong lalu ini kabel datanya oke teman-teman bisa lihat untuk kabel datanya itu warnanya agak oran pekat gitu ya oke kita lanjut ke unit Poco nya ya teman-teman langsung aja kita buka oke teman-teman bisa teman-teman lihat ini warnanya biru kalau saya lihat ini agak beda sama yang di kamera tapi ini birunya agak gelap sedikit ya oke di bagian belakang ada kamera 3 buah yaitu yang pertama kamera utama 64MP disini ada ultrawide dan disini kamera lensa makro ya disampingnya teman-teman bisa temuin ini tombol volume dan power langsung include fingerprint diatasnya ada jack lalu speaker disini microphone dan ini air blaster jadi buat teman-teman yang mau remote beberapa perangkat bisa pakai ini nanti sangat berguna lalu disampingnya teman-teman bisa lihat ini polos saja di bagian bawahnya bisa dilihat lagi ada speaker power charging microphone dan tempat sim kartu sim ya coba kita buka dulu oke oke ini tipe nano sim teman-teman bisa lihat gak ada tempat micro SD nya oke langsung kita hidupin si Poco F5 nya oke oke ini Poco F5 nya menggunakan MIUI 14 sebagai bawaannya ya teman-teman lalu kita bakal setup hingga masuk ke menu Android nya oke ini Poco nya udah selesai di setting jadi untuk layarnya itu 120hz itu kalau di kamera ini gak bakal kelihatan tapi di waktu saya merasakan ini sangat smooth ya teman-teman untuk scrolling gini lalu teman-teman bisa perhatikan ada banyak juga aplikasi bloatware yang udah ke install dan ada yang di install oleh GetApps jika teman-teman pengen matiin tuh installnya paksa berhenti aja lalu untuk sistemnya dia menggunakan MIUI 14 yang versi global 1401 lalu versi Android nya itu di versi 13 dan ini ada update tab nanti bakal kita update juga oke untuk hasil Antutu nya saya dapat di 1.121.000 di Antutu versi 10 dan untuk Geekbench versi 6 nya dapat di single core 1111 dan multi core nya di 4127 lalu untuk kameranya mari kita coba kan oke lalu ini juga oke oke teman-teman itu untuk unboxing Poco F5 untuk pengetesannya seperti performa baterai dan kamera nanti kita bikin video yang berbeda like video ini jika kalian suka video ini dan dislike jika kalian gak suka dan tulis di kolom komentar kenapa kalian gak sukanya oke saya Arief dari Reviewing Gadget sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati